Viral Cevjuna dipanggil polisi buntut adu mulut dengan sopir truk di gerbang tol. Kasat lantas Polres Tangerang Selatan AKP Rohmatullah mengatakan, pihaknya bakal memanggil Cevjuna dan sopir truk yang viral di media sosial setelah beradu mulut di gerbang tol Pondok Ranji, Tangerang Selatan. Terkait yang Cevjuna itu, sebetulnya sudah saya telepon, dari pihak pengemudi juga sudah saya telepon. Informasi senin dari pihak pengemudi truknya datang ke sini. Kalau bisa dua-duanya hadir, kata Rohmatullah kepada wartawan. Meski begitu, Cevjuna belum mengonfirmasi bakal hadir dalam mediasi tersebut. Rohmatullah memastikan sudah memediasi kedua belah pihak lewat sambungan telepon. Adu mulut tersebut terjadi ketika kendaraan Cevjuna dan sopir truk hampir bersenggolan karena ruang yang sempit. Rohmatullah memastikan, tak ada benturan apapun antara Cevjuna dan sopir truk tersebut. Sopir truk sempat menuduh Cevjuna melontarkan kata makian hingga percekcokan memanas. Makanya saya mau klarifikasi itu, kalau hanya dari omongan orang kan mungkin nanti khawatir ada salah persepsi, ujar Rohmatullah. Besok saya tanya saja, karena dari Cevjuna hanya bilang hati-hati, mungkin pendengarannya si sopir truk Cevjuna memaki. Dia kan pakai earphone waktu itu, kata dia.